Wow, itu kita lihat perong atau eklan atau brinjal sebutannya sudah di grill di salamander dengan keju. Dan kejunya meleleh-leleh. Sepertinya kelihatan sekali kali ini bagaimana Iron Chef Zorlo itu platingnya agak berbeda ya? Ya, kalau sekarang dia lebih sedikit fine ya. Ketiga, saya mau bikin sesuatu dari laut karena saya orang Mediterania dan keju sangat cocok sama ikan kalau kita pilih yang keju agak dikit ringan, jangan kayak blue cheese, jangan terlalu berat-berat gitu. Nanti dia terlalu kuat buat ikan, maka itu saya pilih yang mozzarella cheese. Habis itu saya campur dikit parmesan di sosnya. Dan ikannya kita pakai yang ikan yang sebelah, yang sangat fresh. Jadi kita punya gorgonzola crusted wagyu sirloin, with some sweet potato puree and mushrooms. Kita lihat bagaimana sepertinya dari Chef Patrice Vito sedang memplating risotto yang sangat creamy ya, yang diberikan keju parmesan. Dan ini udah, seperti kita lihat daging wagyu yang mahal dan berkualitas bagus itu sedang diolah oleh Chef Patrice Vito. Tetapi jujur saya agak risky ya ngeliatnya karena sepertinya banyak sisa adang dibuang. Step and process untuk menu ketiga ini, jadi pertama kali dagingnya kita seasoning, terus kita sear di super hot pan. And then while waiting for the beef, kita bikin gorgonzola butter and crustednya itu. Terus untuk mushroomsnya, kita scoring king orange mushrooms, terus kita grill untuk dapetin flavor of chardnya. Sweet potato puree, kita pakai ubi cilembu, jadi kita pakai ubi lokal. Terakhir kita add some cream cheese and cream biasa, supaya dia lebih smooth. Jadi untuk beefnya sendiri, kita aiming for medium rare. Since dagingnya bagus banget, kita dapat wagyu 9 plus. So, we're aiming for medium rare and we get it. So, we're super happy when we cut the beef, then kita dapet medium rare, like oh man. The beef like super nice. Bagaimana dari sisi Aaron Chef Caesar Zorlu? Seperti ini adalah saus tomat berempah yang ia sedang plating untuk hidangan terakhir, yang seperti ini adalah ikan, ikan sol. Sangat Mediterranean ya. Sangat Mediterranean dan dia kalau di Indonesia mirip-mirip saudaraan sama ikan sebelah. Dan kita lihat bagaimana lobster tadi yang telah dimasak di dalam butter itu, sudah diletakkan di atas yang sepertinya saya lihat gremolata itu. Yang saya takutkan adalah lobster itu agak kering, karena lobster itu kalau kering sangat berbahaya dan sangat tidak nikmat gelidah. Dan saya lihat dia berani pilih yang mahal-mahal, kayak lobster, kayak wagyu, beef gitu. Tapi hasilnya, hasil appetizer saya dengar yang dari juri-juri dia kurang tangkap gitu. Apalagi di main course-main course-nya, Heronnya harus keju. Kok tapi dia pilih lobster dan daging gitu. Jadi susah dibikin hero dengan wagyu. Karena wagyu sudah juara gitu. Jadi nggak bisa kalahin juara. Kita lihat bagaimana Patris Vito sepertinya panik di sini. Bolak-balik dari tadi. Sepertinya ada red onion, bawang bombay merah yang baru saja selesai di roast atau dipanggang di dalam oven. Sekarang kita akan menuju ke Yuda Bustara untuk melaporkan langsung dari Cooking Arena. Silahkan Yuda. Terima kasih. 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 Terima kasih, dan terus.. Terima kasih. Terima kasih? Terima kasih. Arun Chef Chazor lo sudah plating kedua hidangan dengan sangat cantik ya. Waktu tinggal sedikit lagi mereka harus sudah dalam proses plating. Nah kita lihat bagaimana daging yang telah dipotong kotak oleh Chef Challenger Patrice Vito dan Tim itu sudah di resting, didiamkan dengan keju gong konsola atau dulcis di atas yang sudah kecoklatan sempurna dan diberikan breadcrum sepertinya itu ya. Jujur, saya cukup tertarik bagaimana Chef Vito dan Tim menggunakan ubi cilembu sebagai puris dibandingkan kentang. Di detik terakhir, kubu dari Patrice Vito dan Tim baru saja mengupas bawang bombay merah yang tadi sudah dipanggang. Yang seperti yang tadi dia diamkan karena terlalu panas. Apakah keburu? Kita lihat saja. Terima kasih telah menonton!